Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya, menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini tergahung gak? Artinya apa? Kejadian ini ketika diwawancara oleh wartawan tentang surat edaran nomor 05 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di Masjid dan Musola dalam kunjungan kerja di Pekanbaru. Kebetulan saya mendampingi beliau kemarin dan Menteri Agama menjelaskan bahwa dalam hidup di masyarakat yang plural diperlukan toleransi. Sehingga perlu pedoman bersama agar kehidupan harmoni tetap terawat dengan baik termasuk tentang pengaturan kebisingan pengeras suara. Apapun yang bisa membuat tidak nyaman. Dalam penjelasan itu, Gus Menteri memberi contoh sederhana tidak dalam konteks membandingkan satu dengan lainnya. Makanya beliau menyebut kata misal. Yang dimaksud Gus Yakut adalah misalkan umat Islam tinggal sebagai minoritas di kawasan tertentu di mana masyarakatnya banyak memelihara anjing. Pasti akan terganggu jika tidak ada toleransi dari tetangga yang memelihara. Jadi Menteri Agama sedang mencontohkan suara yang terlalu keras apalagi muncul secara bersamaan. Justru bisa menibulkan kebisingan dan dapat mengganggu masyarakat sekitar. Karena itu perlu ada pedoman penggunaan pengeras suara. Perlu ada toleransi agar keharmonisan dalam bermasyarakat dapat terjaga. Jadi dengan adanya pedoman penggunaan pengeras suara ini, umat Islam yang mayoritas justru menunjukkan toleransinya kepada yang lain. Sehingga keharmonisan dalam bermasyarakat dapat terjaga. Menteri Agama tidak melarang Masjid Musola menggunakan pengeras suara saat azan. Sebab itu memang bagian dari siar agama Islam. Edaran yang menang terbitkan, Menteri Agama terbitkan, hanya mengatur antara lain terkait volume suara agar maksimal 100 desibel misalnya. Selain itu mengatur tentang waktu penggunaan disesuaikan di setiap waktu sebelum azan. Dan pedoman seperti ini sudah ada sejak tahun 1978 dalam bentuk instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Terima kasih telah menonton!